1 Indonesia dibuat heboh malam ini, ternyata Raralida dan Farel Prayoga jadi rebutan 3 produser Indonesia. Penyanyi Raralida dan Farel Prayoga sukses membuat karirnya berjalan dengan baik. Siapa yang tak kenal sosok Raralida dan Farel Prayoga penyanyi jebolan Liga Dangdut Indonesia 2018 ini memang selalu bikin geger warganet. Kini Raralida dan Farel Prayoga mempunyai suara yang merdu. Kemampuannya pun tak hanya di bidang tarik suara ia pun sangat biawai dalam hal apapun. Tak ayal penyanyi satu ini memang selalu dilirik kalangan artis ternama dan musisi tanah air. Bahkan produser di Indonesia pun mulai perebutkan Raralida dan Farel Prayoga. Tak hanya itu ibu Raralida sangat senang karena Farel Prayoga dan Raralida jadi rebutan 3 produser Indonesia. Tak banyak orang yang tahu jika saat ini Raralida dan Farel Prayoga jadi rebutan 3 produser Indonesia. Raralida dan Farel Prayoga ingin dijadikan salah satu penyanyi internasional. Bahkan Raralida dan Farel Prayoga banyak yang ingin dijadikan bintang tamu di salah satu acara besarnya. Ia baru-baru ini karir Raralida dan Farel Prayoga ini memang tak pernah redo. Bahkan tidak ada waktu istirahatnya walau sebentar. Raralida dan Farel Prayoga adalah salah satunya penyanyi dangdut yang saat ini selalu jadi pusat perhatian. Dilansir dari sosok.it Raralida dan Farel Prayoga tengah menikmati karirnya yang sedang naik daun. Ia pun tak pernah patah semangat menjalani karirnya saat ini. Alhamdulillah banget, saya bersyukur banget dengan pencapaian saya yang saat ini semoga kedepannya tetap dilancarkan amin. Ujar Raralida dan Farel Prayoga. Kamu ngerasa gimana pas kamu tahu bakal jadi rebutan tiga produser Indonesia sekaligus tanya Sony pada Raralida dan Farel Prayoga. Drama irama ini sangat rilet dengan kondisi pada konser 50-50 dangdut ekademi lima. Ini benar-benar diluar dugaanku yang semakin ketat dan cukup banget dengan semua ini seru Raralida dan Farel Prayoga pada Sony kebabak selanjutnya. Mendengar pengakuan tersebut Sony makin penasaran dan bersemangat untuk mengetahui fakta sebenarnya dari Raralida dan Farel Prayoga. Persaingan terus sekarang kan semakin bersinar nih tanggapan keluarga kamu mengguncang dangdut ekademi lima seperti sekarang tanya Sony. Di studio Indosiar membakar semangat para kontestan untuk mempersembahkan penampilan terbaiknya agar melenggang ke babak selanjutnya. Sekaligus ujar Raralida dan Farel Prayoga. Pencarian bakat bernyanyi dangdut di akademi lima, Indosiar merupakan salah satu Raralida dan Farel Prayoga bakal didapuk tiga produser Indonesia. Sebagai pelosok Indonesia dari Sabang hingga merauke. Nyatanya banyak netter yang juga bahagia mendengar kesuksesan Raralida dan Farel Prayoga saat ini menjadi seorang penyanyi dangdut yang profesional. Sukses selalu Raralida dan Farel Prayoga dalam program TV Dangdut Akademi lima Indosiar. Hadir para juri Raralida dan Farel Prayoga memang pantas jadi rebutan produser kualitas kemampuannya memang luar biasa. Gak sama banyak yang menindolakan. Sukses selalu ya. Sementara di hostnya, ada Ramzi, Irfan Lidah dan Farel Prayoga memang selalu jadi perhatian publik dan reggaan sesama artis. Begini ungkapan Raralida dan kehorosokoran Raralida pasalnya dalam pembuatan musik video single terbarunya berjudul Selarut Tanpa Kepastian. Ini didukung penuh oleh itu terbesar Republik Indonesia untuk Vede dan cita-citanya sebagai bintang muda. Rasi Rusia. Meski Raralida pun diterbangkan ke Rusia secara khusus dan diberikan izin resmi untuk membuat musik video di tempat-tempat ikonik ibu kota Rusia, yaitu Moskow. Seperti belum lama ini, lagu Raralida tanpa kepastian bercerita tentang perasaan seseorang yang menaruh harapan Rusia terhadap orang yang tidak pasti. Sehingga terjemah di dalam kebimbangan, Raralida merilis lagu terbarunya berjudul Lalu Tanpa Kepastian. Sebelumnya, pemilik nama lengkap penghayatan melantunkan sagu dan menyanyi dan menjadi MC di Brunei. Lagu ini benar bahannya itu saja, Raralida juga kebangkiran tujang bangun di berbagai daerah yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2022.